Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Dan mereka ini hanya dalam waktu 2 jam setelah dirilis video Music Vibe langsung meraih 1,4 juta views di Youtube loh guys Dan juga mendominasi tanggal lagu iTunes di seluruh dunia Wah emang luar biasa banget ya mereka berdua ini Keren banget kolaborasinya So langsung aja ini dia ya Vibe dari Tayang and Jimin of BTS Oke guys back again on K-Hits with me Mima Hutapea Dan buat kamu yang baru gabung welcome welcome to K-Hits Dan jangan kemana-mana ya Karena masih banyak MV yang bakal Mima puterin Tapi sebelum kita lanjut nontonin MV yang keren-keren For now Mima mau bahas tentang beberapa idol K-pop Yang dibenci sama haters karena alasan yang aneh nih Kita mulai dari yang pertama ya Yang pertama nih ada Cha Eunwoo Astro guys Gue gak nyangka sih ternyata orang seganteng doi aja masih ada yang benci ya Dan tau gak sih Cinggu ternyata alasan Cha Eunwoo di benci haters adalah Karena dia adalah member Astro yang paling populer dan juga ganteng banget visualnya Padahal ya bukan salah Eunwoo kalau dia dilahirkan seperti itu ya Emang dia terlahir ganteng jadi jangan sirik deh Pokoknya biasanya kalau yang benci itu karena sirik ya Ada-ada aja pokoknya haters Oke next nih ada Mbak Ayu guys Cinggu beberapa haters mulai terang-terangan nih mengungkapkan ketidaksukaannya kepada Ayu nih Karena banyak idol cowok yang menggambarkan sebagai tipe idol mereka adalah si Ayu ini Makanya mereka sirik nih Kocak ya haters ini Maksudnya cuma gara-gara banyak idol yang mengidolakan dan kagum sama Ayu Akhirnya doi dibenci Padahal itu kan ya terkenal baik hati ya si Ayu Dan juga berprestasi dan ramah sama fans-fansnya Tapi ya sejak Ayu dikonfirmasi pacaran dengan Lee Jongsook Banyak netizen yang mendukung keduanya nih Oke semoga aja keduanya langgang ya Nah sekarang kita akan beralih ke idol selanjutnya nih Ada pelantuan lagu solo yaitu Jenny Blatting Nah cinggu Jenny merupakan salah satu idol yang paling banyak dikritik di industri K-pop ya Setelah itu dia juga menerima kebencian karena berbagai rumor pacaran nih Banyak banget ya ujaran kebencian yang dialamatkan kepadanya Dan ternyata nih ini merupakan dampak dari popularitas Blackpink yang semakin meningkat nih Memang ya when it comes to popularity semakin terkenal semakin banyak hujatan biasanya Tapi harusnya dia udah terbiasa ya Oke sekarang nih dari Jenny kita akan beralih ke tiga personal BTS Yaitu Jungkook, V dan juga Jimin guys Nah Jungkook, V dan Jimin BTS yang merupakan makna lain BTS ini Mendapatkan kebencian dengan alasan yang gak jelas nih cinggu Dan banyak yang meyakini bahwa kebencian yang mereka terima Kebanyakan tuh hanya kritik yang gak masuk akal ya Karena mungkin mereka ini talentet banget dan berprestasi Jadi orang banyak yang nyari-nyari keserangan mereka Nah next ada Yeri Red Velvet guys Nah cinggu meskipun Yeri udah bergabung di Red Velvet selama bertahun-tahun ya Tapi beberapa haters masih aja marah karena dia ditambahkan ke Red Velvet Lebih lambat dari member yang lain Bahkan ada yang menyebutnya tidak berbakat atau tidak pantas berada di Red Velvet Aduh jahat banget ya netizen mulutnya Padahal Yeri berbakat banget jago dance, jago nyanyi Jadi dia pantas banget ada di Red Velvet Emang ya haters pasti ada-ada aja komentarnya dan selalu nyari kekurangan Oke deh kalo gitu itu dia idol-idol yang banyak hatersnya Tapi ya idol-idol yang Mima bass ini tuh cantik-cantik dan ganteng-ganteng ya Dan berbakat pula ya Jadi gue bingung kenapa mereka jadi sasaran kebencian para haters Kayaknya mau sesempurna apapun kita Pasti selalu ada celah di mata orang lain ya guys Tapi meski begitu para idol ini berhasil membalas para haters Dengan prestasi mereka yang membanggakan Oke deh kalo gitu sekarang kita bakal balik ke playlist Dan gue akan puterin MV-nya Astro dengan Candy Sugar Pop Enjoy! Ya Rabun, Anjong! Still with me, Mima Utapea on K-Hits Nah hari ini Mima bakal membawa kalian untuk flashback Dengan salah satu band pop rock yang personelnya ganteng-ganteng banget Dan juga multi-talenta banget nih guys Ada yang bisa nebak siapa mereka? Well mereka adalah CN Blue Dan kali ini Mima bakal muterin lagunya CN Blue yang Cinderella Nah FYI lagu ini merupakan single utama dalam album mereka yang bertajuk Together Yang dirilis pada tahun 2015 lalu ya guys Selain judul yang unik, lagu ini juga sukses mengawinkan genre pop rock, disco dan juga electronic music Nah keunikan lagu ini pun mendapatkan sambutan yang positif banget Dan berhasil memucaki music band di tahun 2015 loh Dan langsung aja yuk tanpa berlama-lama kita mau nostalgia barengan CN Blue With Cinderella Enjoy! Hey Chinggu, masih sama Mima Utapea nih di K-Hits pastinya Nah Chinggu, sekarang kita akan masuk ke segmen K-Flix Dimana gue akan ngebahas drama Korea yang lagi hits banget dan wajib kalian nonton ya Pasti kalian penasaran ya drama apa yang bakal kita bahas hari ini Cluenya drama ini diperankan oleh si ganteng Lee Jae-hun Dan drama ini merupakan lanjutan dari season pertamanya yang sukses banget juga nih Gimana? Udah bisa nebak belum Chinggu? Kalau jawaban itu Taxi Driver 2, jawaban kalian benar sekali Nah season pertama dari Taxi Driver ini emang udah sukses mencuri perhatian banyak orang ya Nah di season keduanya ini secara garis besar tuh alurnya akan melanjutkan ending dari season pertamanya Yang agak gantung ya endingnya Tapi di season keduanya ini Taxi Driver akan mengawali sequelnya dengan latar cerita yang terjadi di Vietnam ya Dimana tim perusahaan taksi akan melawan gangster di negara tersebut Kayaknya makin seru nih ya season kedua Taxi Driver ini Supaya kalian makin penasaran langsung aja kita lihat ini dia trailernya Wow, kayaknya drama ini bakal seru banget ya Chinggu Apalagi drama Taxi Driver season 2 ini masih diperankan oleh pemain sebelumnya yaitu Lee Jae Hoon Dan juga ada Kim Oh Sang, Pyo Ye Jin Dan beberapa pemain baru seperti Shin Ha Ha yang akan berperan sebagai On Ha Joon Yaitu pengemudi baru Rainbow Nah jangan sampai kalian kelewatan nih season 2-nya Apalagi kalau misalkan kalian udah ngikutnya dari season 1 ya Oke deh kalau gitu sekarang kita bakal balik ke playlist nih Dan Mima bakal puternya MV dari BB dengan BB Dungeons Enjoy Hey guys, still with me Mima Tapi sekarang udah di penghujung acara nih So Mima harus pamit undur diri di hadapan kalian semua Tapi Mima mau bilang thank you so much Shincha Gomawa buat kalian udah sepian nontonin acara kita Setiap hari dari sini sampai Jumat Only on Music TV di channel 111 Kalian juga bisa nonton di channel HD kita di channel 444 Dan kalau misalkan kalian punya kritik dan saran Kalian bisa langsung kirim ke Instagram kita at mnc.music.tv Dan kalian juga bisa request lagu favorit kalian sebanyak-banyaknya Dengan cara komen pake hashtag kehitsyourrequest Supaya nanti di akhir acara gue akan bacain requestan kalian Seperti 3 temen kalian berikut ini Ini requestan yang bakal gue bacain So langsung aja Mima bacain dari requestan pertama Ada At Stay Rainbow yang request lagu dari Stray Kids dengan Chill Terus ada At Soup Subwaye 34 yang minta diputin MV-nya Viktan dengan Virus And last request coming from At Elf underscore Konita Yang request lagunya Day 6 dengan I Like You Dan 3 lagunya akan sekaligus menjadi penutup kita hari ini I hope you like this music videos And I hope to see you again tomorrow Bye bye chinggu Annyeong Terima kasih.